Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini, aku akan ngebahas Tentang teaser terbaru serius HBO House of the Dragon Prequel series Game of Thrones Setelah tahun lalu, kita dikasih cuplikan Singkat banget ya, official teaser Nah, beberapa minggu yang lalu Dirilis lagi nih, official teaser Trailer part 2 ya Dan official poster pemain House of the Dragon Season pertama ini Tentunya pasti akan ada season berikutnya ya Karena sejarah dan cerita House of the Dragon itu Panjang banget dan komplikated Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah Antusias komen dan mengingatkan Aku untuk nge-breakdown teaser ini Mohon maaf banget ya, aku baru bisa Breakdown sekarang, karena kemarin itu Masih fokus sama Marvel ya guys Oke, aku warning di awal ya, bisa aja Pembahasan aku scene per scene ini akan Mengandung spoiler untuk cerita House of the Dragon Tapi yang gak spoiler juga ya Karena kan ceritanya sudah tamat Dan bisa dibaca di novel juga So nothing to lose Jadi cerita House of the Dragon ini Based on novel George R. R. Martin A Dance with the Dragon Nah, bagi kalian yang mau tau Alur cerita lengkapnya Silahkan silaturahmi ke video aku yang ini Disini aku sudah nyeritain detail banget Apa yang akan terjadi Di House of the Dragon Sesuai versi novelnya Dari awal sampai taman Oke, langsung aja ya guys Scene dibuka dengan menampilkan Rhaenyra Targaryen Versi dewasa Karena akan ada dua versi Rhaenyra di series ini Yang satunya versi masih muda atau kecil Dia ini sedang berdiri di pinggir kastilnya Dragonstone Menatap ke arah laut Dengan raut wajahnya yang sedih Bercampur dengan amarah Lengkap menggunakan gaun merah hitamnya Next scene kita melihat front gate Gerbang depan Dragonstone Yang mirip banget waktu kedatangan awal Daenerys Targaryen ke Westeros Dragonstone Next kita melihat Prince Daemon Targaryen Dan Miseria Serta para prajurit House of Targaryen Prince Daemon ini merupakan adik dari King Viserys Targaryen Sekaligus suami keduanya Rhaenyra Targaryen ya guys King Viserys ini merupakan ayahnya Gwyn Rhaenyra Targaryen Prince Daemon membawa telur naga berwarna keemasan Berlatar di Dragonstone Perempuan yang disebelahnya ini Miseria Merupakan seorang penari Mata-mata Agen rahasia gitu lah ya Dan sekaligus perempuan simpanannya Prince Daemon Jadi kalau di novel Prince Daemon ini suka banget sama Miseria Sampai-sampai dia hamil ya guys Bisa diperhatikan rambutnya Prince Daemon disini masih panjang Karena ada beberapa scene yang menampilkan potongan-potongan rambut berbeda dari si Prince Daemon ini Di trailer atau teaser ini Jadi akan ada plot cerita yang maju mundur nih perbedaan tahun Ia membawa telur seperti hendak memberikannya atau menukarkannya Bisa dilihat Prince Daemon menggunakan pedang Dark Sister Pedang legendaris kepunyaan Gwyn Vysenia Targaryen Saudaranya Aegon the Conquer Dan kakaknya King Viserys Targaryen menggunakan pedang Blackfire Nah Blackfire ini juga ada konfliknya ya Pemberontakan Terkenal dengan Blackfire Rebellion Tapi ini terjadi jauh sesudah dari event si House of the Dragon ini Itu udah beda cerita lagi Kemudian dilanjutkan dengan scene Otto Hightower Ayahnya Gwyn Ellison menjabat sebagai Hand of the King Raja Viserys Dan Commander King's Guard disebelahnya ada Sir Kirsten Cole Raut wajah mereka ini semua kayak tegang gitu ya Entah apa yang dimaksud di scene ini Tentunya seperti pertukaran telur naga dengan barang yang berharga dari pihak Otto Hightower Terlihat disini Otto Hightower tidak memakai lencana Hand of the King di badannya Berarti ini terjadi jauh sesudah kematian King Viserys Targaryen Ketika dia sudah tidak menjabat lagi Dan lagi hangat-hangatnya perang antara kubu Gwyn Rhaenyra dan Gwyn Ellison Untuk memperlukan tahta Iron Throne Rambut Prince Daemon juga disini panjang banget ya Seperti kata aku tadi Jadi ini latar daunnya jauh ke depan Next scene finally ya guys Akhirnya kita ngeliat juga naga dan Dragon Rider-nya di series ini Bring back memory banget ya Sama Daenerys Targaryen Bisa dilihat ini yang menungganginya kemungkinan laki-laki ya Kayaknya Prince Daemon Menuju Red Keep King's Landing Dengan naganya Caraxes Yang seperti berwarna coklat kekuning-kuningan gitu kulitnya Atau bisa juga ini Gwyn Rhaenyra ya Bisa dilihat juga disini ada bangunan besar berkubah Kemungkinan ini Dragon Pit Tempat dikurungnya naga-naga Targaryen atau tempat kandangnya ya Pas di Game of Thrones Dragon Pit ini udah hancur Dan disini masih bagus banget Next scene kita lihat ruangan dalam istana yaitu Iron Throne Dan disini tahta Iron Throne bentuknya sangat berbeda ya Dengan yang versi Game of Thrones Disini terlihat lebih banyak bilah-bilah pedangnya di kanan kirinya Walau masih gak mirip sih ya dengan yang versi novel Tapi yang gak apa-apa ini keren banget sih daripada yang versi Game of Thrones Kalau menurut aku Disini bisa dilihat ya jendelanya berbeda Gak ada lambang bintang tujuh Karena memang agama Sepp Bailer ini Baru diterima setelah tiga ratusan tahun di event kejadian ini ya Dimana praktek incest itu sudah dilarang seiring dengan punahnya bangsa Targaryen Terlihat Rhaenyra kecil disini sedang dinobatkan di tengah-tengah kerumunan orang-orang dan lord dari berbagai house Diiringi dengan sumpah setia dari tiga keluarga besar house yang besar Yaitu Richard Stark, Corlys Velaryon, dan Borymoon Baratheon Mereka bersumpah setia dengan keputusan King Viserys untuk memberikan tahta rajanya Kepada anak tertuanya perempuan Gwyn Rhaenyra Targaryen Bisa dilihat di scene ini King Viserys Targaryen berdiri dan memegang pedang Blackfyre Dia ini merupakan pemimpin yang baik dan bijak Ia sangat sayang dengan istrinya Emma Arryn dari House of Vale Yang memberikannya anak perempuan satu-satunya yaitu Gwyn Rhaenyra Targaryen Disini dia meminta sumpah setia kepada bawahannya untuk terus mendukung Rhaenyra menjadi penerus tahta dan ratu Walaupun dia itu sudah mati Karena dia ini kayak takut dan gelisah ya Akan ada pemberontakan menentang kepemimpinan seorang wanita Menurut peraturan King Jairus I, Raja terdahulu, pemimpin itu harus laki-laki Padahal kalau di novel itu diceritakan Gwyn Rhaenyra ini udah bagus banget ya Dalam belajar memimpin, politik kerajaan, ekonomi masyarakat, dan rakyat yang dipimpinnya Intinya dia ini sudah belajar dan dia ini memang bijak dan bisa banget untuk memimpin Ya sayangnya itu karena si Gwyn Rhaenyra ini perempuan ya Suka diremehkan dan rawan ditentang Lord yang mendukung ada dari House of Stark, Lord Richard Stark Stark ini emang berada di kubunya Putri Rhaenyra Pada event House of Dragon dan Dance of the Dragon Lord Stark, Lord of Winterfell, penguasa utara Next Lord ada Corlys Velaryon Nah dia ini bangsa Valeria juga ya Yang selamat dari Doom of Valeria selain Targaryen Lord Corlys Velaryon ini merupakan suami dari Gwyn Rhaenyra Targaryen Pemimpin House of Velaryon dan penguasa pulau Driftmark dekat Dragonstone Armada kapalnya si Corlys ini banyak banget ya guys, kuat pokoknya House of Velaryon ini gak pernah banget disebut di series Game of Thrones kemarin Semoga nanti dikasih origin story-nya kemana mereka ini dalam event Game of Thrones Velaryon selamat dari Doom of Valeria karena mereka meninggalkan Valeria jauh sebelum Targaryen Karena mereka ini sering dibully di Valeria Karena merupakan keluarga yang lemah Tidak ada naga, tidak ada Dragon Riders di keluarga mereka Akhirnya mereka merantaulah ya ke Westeros gitu ya Perlu diingat ya, gak semua keluarga House dari bangsa Valeria itu bisa mengendalikan naga dan memiliki naga Cuman emang Targaryen ini salah satu keluarga terhebat pada waktu itu di bangsa Valeria Dimana Denys mengalami mimpi kehancuran Doom of Valeria dan akhirnya Targaryen itu hijrah juga Sesudah hijrahnya Velaryon keluar dari Valeria Aduh kalau ngomongin Game of Thrones, A Song of Ice and Fire Itu tuh suka gak terem ya guys, nanti gak selesai-selesai nih kita Oke next Ada Lord Baremun Baratheon Dari House of Baratheon Baratheon ini sama Targaryen itu udah kayak keluarga kakak adik ya sebenarnya Dulu bahkan Aegon the Conquer Hand of the King pertama itu ya dari Baratheon Sama-sama mereka berdua ini membangun House mereka dari kecil kemudian besar Baremun Baratheon ini juga merupakan saudara jauhnya King Jairis Targaryen Next scene kita lihat Rhaenyra Targaryen versi masa kecilnya Memakai gaun dan mahkota penobatan dirinya sebagai Queen of Seven Kingdom Bisa dilihat kalau emas Rhaenyra disini terukir lambang-lambang masing-masing House Dengan House Targaryen di tengahnya Ada House of Thule, House Stark, House Velaryon, House Baratheon, Martel, Arryn, dan Lannister Pokoknya sebelum kematian King Viserys itu Emang semua House-House di Westeros itu ya mendukung ya si Gwyn Rhaenyra ini Jadi belum ada House-House yang memberontak dan terbagi menjadi dua kubu Next kita lihat Prince Diamond Targaryen masih berambut panjang Terlihat bersiap-siap dengan bala tentaranya di luar sebuah bangunan Ini kemungkinan di King's Landing dekat Red Keep atau ya di rumah warga gitu ya Mereka seperti memaksa masuk ke rumah-rumah di wilayah ini dan mulai memukuli orang-orangnya Terlihat disini juga seperti House Hightower mungkin ini tempatnya Yang dipukuli karena emang itu musuh mereka kan Dilanjutkan dengan Putri Rhaenyra Targaryen dan Putri Rhaenyra Targaryen saat masih kecil berbincang-bincang Rhaenyra berkata laki-laki akan membawa petaka dan perang jika melihat wanita duduk memimpin di Iron Throne Dia kayak memperingati Rhaenyra gitu ya Putri Rhaenyra ini dijuluki The Gwyn Who Never Was Artinya dia ini ratu yang gak akan pernah jadi ratu Sebenarnya King Jahiris itu harusnya memberikan tahta Iron Throne kepada Gwyn Rhaenyra ini ya sebagai anak pertamanya Namun karena dia ini cewek jadi dikasihkanlah dengan sepupunya King Viserys atau ponakannya Seorang laki-laki yang memang pintar, bijaksana dan kuat Gwyn Rhaenyra pun akhirnya gak dapat apa-apa dan dinikahkan dengan Corlys Velaryon pemimpin House of Velaryon Gwyn Rhaenyra ini sangat berperan penting ya di House of Dragon dengan naga merahnya yang hebat Melis Dia ini nanti bertarung one by one dengan kelompok The Greens Next, jumping lagi saat Rhaenyra sudah dewasa Jadi trailernya ini latar waktunya jumping-jumping ya guys Jadi harus diperhatikan muka dan rambut mereka Terlihat Rhaenyra berada di Dragonstone bersama para pendukungnya dari berbagai House Dan tentunya Bibi yang setia kepadanya Queen Rhaenys Targaryen dari House of Velaryon Yang setia mendukungnya dengan sudah siap pakai armor dan jubah perangnya ya guys Disini terlihat ada peta Westeros terukir di meja batu ini seperti di Game of Thrones Yang merupakan buatan Aegon The Conquer Dan ada pedang Dark Sister kepunyaan Prince Daemon Targaryen Tentunya ini pada waktu masa perang ya Perang melawan kelompoknya Gwyn Ellison Hightower Bisa dilihat juga ada banyak jubah-jubah berwarna-warna yang lain ya Itu merupakan dari House-House yang lainnya juga yang mendukung Gwyn Rhaenyra Jadi masih setia mereka ya dengan sumpah setianya Next scene terlihat seperti Harrenhal Harrenhal ini merupakan kastil terbesar di Westeros Disini kemungkinan The Great Council dan Lord lainnya berkumpul Hendak memberontak kepada Gwyn Rhaenyra Targaryen Atau bisa juga ini flashback ya Pada saat penaikan tata King Viserys menjadi raja oleh King Jaehaerys I setelah dia itu sakit Terlihat disini ada orang membawa kotak box Mungkin aja berisikan telur naga atau mahkota Jadi ini masih misteri ya scene-nya ya Masih abu-abu masih gak jelas Harrenhal ini hancur karena serangan Aegon the Conquer Dengan naganya Balerion the Black Dread Aegon memanggang hidup-hidup semua orang Raja Harrenhal dan seluruh keluarganya Next kita melihat Gwyn Ellison Hightower yang masih muda memasuki ruangan pesta Dilihatin oleh seluruh tamu undangan Lengkap dengan gaunnya yang berwarna hijau Dilanjutkan dengan scene Gwyn Ellison yang mencium pipinya King Viserys Targaryen Kemungkinan ini adalah pesta pernikahan mereka berdua Disini emang King Viserys setelah kematian istri pertamanya Emma Arryn Menikah lagi ya dengan istri keduanya yaitu Ellison Dan Ellison ini waktu masih mudanya Itu teman dekatnya Rhaenyra Jadi kayak sahabatan mereka berdua Bisa dilihat King Viserys memakai mahkota emas Berlambangkan Targaryen Next kita lihat telur naga yang dipanggang Kemungkinan ini untuk ditetaskan seperti yang Daenerys lakukan di Game of Thrones Sebenarnya naga itu bisa menetas dengan sendirinya ya guys Kecuali kalau telurnya itu sudah jadi fosil Makanya itu kayak dipanggang gitu Gak tau deh ini maksudnya apa Next scene kita lihat Gwyn Ellison Tapi yang versi udah dewasa Udah gede nih Seperti melamun dan sedang berpikir Dan dia ini sedang berbincang-bincang dengan ayahnya Si Otto Hightower Disini si Otto masih pake hand of the king ya guys Otto berkata disini Kita memainkan permainan yang licik Dan kita harus menang Ya memang sebenarnya di konflik House of the Dragon ini Yang jahat atau jadi vilainnya Itu ya si Otto Hightower dan Gwyn Ellison Hightower ya Next scene kita lihat Anggota lengkap dari House of Velaryon keluarga intinya Ada Gwyn Rhaenys Targaryen Lord Corlys Velaryon Kemudian yang di tengah ada Leanor Velaryon Nah cewek yang di sebelah kanan itu Leina Velaryon Mereka dua ini anaknya Corlys Velaryon Jadi mereka ini datang menghadiri pernikahan Karena Gwyn Rhaenyra itu emang nikah dua kali Pertama sama Leanor Velaryon Dan mendapatkan tiga orang anak laki-laki Terlihat scene ini mereka berdansa berdua Nah kalau adik perempuannya Leina Velaryon Di novel itu istri pertamanya Prince Daemon ya Tapi gak tau deh peran dia disini Apakah sama dengan di versi novel Next kita lihat Prince Daemon masih remaja muda Rambutnya masih pendek Gak panjang Menghadiri pernikahan pertama Rhaenyra Targaryen Next kita lihat pemakaman Dengan orang-orang memakai baju berwarna hitam Tapi mayat atau petinya itu ditenggelamkan Kemungkinan ini berlokasi di pulau Driftmark Tempat House of Velaryon Dilihat juga disini berkibar bendera Velaryon Kuda laut Dan ada cewek rambut putih Dan banyak juga orang berambut putih lainnya Maybe bisa aja ini kematian suami pertamanya Gwyn Rhaenyra si Leanor Velaryon Tapi ini kayaknya petinya cewek ya Bisa aja ini kematian Leina Velaryon Adik perempuannya Karena emang dua bersaudara ini akan cepet matinya Sesuai kayak di novel Kemudian terlihat Rhaenyra dewasa Memakai gaun hitam merahnya Dan Gwyn Ellison dengan gaun hijaunya Dan disebelahnya ada Sir Kristen Cole Mereka seperti saling menatap sinis Next kita lihat Prince Daemon remaja Dihadapkan dengan Raja Viserys Kakaknya Entah apa yang dilakukan Prince Daemon ini ya Dia seperti dilempar ke lantai oleh para prajurit Prince Daemon ini terkenal di Westeros Orang yang berbahaya Petarung yang kuat Ksatria yang hebat Pintar dan cerdik Intinya dia ini perfect lah ya Terlihat di scene ini Sir Kristen Cole Memukuli orang dengan membabi buta Dia ini kayaknya akan jadi karakter yang dibenci penonton ya Melihat ceritanya di novel Orangnya ini licik Kejam Jahat Rakus Pokoknya ngeselin lah ya Kemudian scene berikutnya terlihat genggaman tangan Gwyn Rhaenyra dan Prince Daemon Yang akhirnya mereka ini melangsungkan pernikahan ke yang kedua kalinya lagi Darah segar mengalir dari tangan mereka ya Paman nikahin keponakannya nih kayaknya Disini Prince Daemon rambutnya setengah leher gitu ya Belum panjang banget kayak di awal-awal scene tadi Jadi inilah terwaktunya mungkin pertengahan Next melanjutkan scene di awal tadi ketika pertemuan Otto Hightower dan Prince Daemon Targaryen Ternyata gak mulus ya guys Dan terjadi pertarungan disini Prince Daemon segera mengeluarkan pedang Dark Sisternya Next kita lihat Gwyn Ellison Tiba-tiba hendak menikam Gwyn Rhaenyra Targaryen Menggunakan belati Valerian Dagger yang sama digunakan oleh Arya Stark Di Game of Thrones ketika membunuh Night King Segera Gwyn Rhaenyra menangkis serangan Gwyn Ellison Ini kayaknya udah makin memanas konflik antara dua orang kubu ini Di House of Dragon nanti akan diperkenalkan dua kubu ini Dengan nama The Black and The Greens Hitam dan hijau Untuk memudahkan penonton atau pembaca dalam membedakan dua kubu The Black pendukungnya Gwyn Rhaenyra Dan The Greens pendukungnya Gwyn Ellison Mereka berdua ini dijuluki kayak gitu Karena sering pakai gaun Black dan Green ya teman-teman semuanya Dan House-House di Westeros itu pun terbagi menjadi dua kubu besar Selalu ya teman-teman House Stark dan House Lannister pasti berseberangan Ini tuh sebenarnya perang antar sesama Targaryen sih Civil War terbesar Dan karena perang ini juga naga-naga mereka menjadi punah Next kita lihat Prince Damon ketakutan melihat naga Kemungkinan ini naga kanibal Naga yang emang tidak bisa jinak dan susah dikendalikan Dan suka memakan orang-orang dengan sangat puas Karena gak mungkin banget ya seorang Prince Damon itu ketakutan Di sini rambutnya juga masih agak pendek seleher Jadi kemungkinan berset waktu di pertengahan cerita Dan ini lokasinya kayaknya di Dragon Stone ya guys Oke teman-teman semuanya itu dia ya breakdown dari aku Untuk teaser trailer ya katanya Ini yang versi kedua dari semenjak bulan lalu Di rilis pertama kali teasernya Bingung sudah pasti ya teman-teman Karena sejarahnya itu kayak complicated banget nih di House of Dragon Ataupun Game of Thrones Jadi aku saranin banget kalian nonton video aku Alur cerita lengkap House of Dragon Jadi kita omongannya itu semaksikan kalian bisa lebih cepat memahami Oh iya informasi ya untuk teman-teman semuanya Karena kalau kita bahas House of Dragon Itu gak afdol banget kalau gak bahas Pelaku utamanya yaitu Aegon Targaryen Anaknya si Gwyn Ellison Karena nanti yang berkonflik itu ya si Aegon Targaryen Aemon Targaryen Dan juga Gwyn Rhaenyra Targaryen Karena si Gwyn Ellisonnya itu kayak si Cersei ya Dia itu gak turun langsung ke lapangan ya Jadi dia mengatur dari dalam istana Nah kalau aku lihat di google Anaknya Gwyn Ellison Si Aemon dan Aegon Targaryen ini Yang nanti akan berkonflik Dan mengendarai naga mereka Menyerang kubu The Blacks Itu diperankan oleh Ewan Mitchell dan Tom Glynn Mukanya itu udah kayak jahat gitu ya teman-teman Jadi ini mungkin masih penampilan mereka Masih kecil-kecil lah nanti Jadi Aemon dan Aegon Targaryen itu Kalau di novel akan bertarung dengan Gwyn Rhaenyra Targaryen ya Jadi total ada 4 anaknya Gwyn Ellison ini 2 orang yang tadi aku sebutin di awal Dan 2 orang yang lagi si Gwyn Helena Dan juga Prince Daeron Targaryen Nah kalau Gwyn Rhaenyra Targaryen ini Total anaknya itu ada 5 3 orang dari pernikahan pertamanya Dengan Lainer Velaryon Dan 2 orang dari pernikahan Keduanya dengan Prince Daemon Targaryen Nah kalau menurut Google Sudah di case juga ya Anak pertamanya Gwyn Rhaenyra Yaitu Jakaris Velaryon Diperankan oleh Harry Collet Dan di foto ini Yang beredar di behind di scene-nya Juga ada 1 lagi anaknya Si Gwyn Rhaenyra Tapi gak tau nih Ini siapa Antara Luseris Velaryon Ataupun Joffrey Velaryon 3 anak pertamanya Tapi ini masih belum fix ya guys Karena kan dari Google Oke itu dia ya Video penjelasan dari aku Udah panjang lebar banget nih Aku ngomong Tulis berapa kalian di kolom komentar Dan boleh juga bertanya Kalau ada pertanyaan di kolom komentar Nanti aku akan jawab Oke thanks for watching my videos Dan pagi itu like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tune and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye bye See you next time Bye bye